Dr. Wais Owin sebut kematian Sheikh Ali Jabersia-Sia akibat percaya alat abal-abal Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dr. Wais Owin kini menjadi tontonan banyak orang usai disorot banyak pernyataannya yang kontroversial Sikap Dr. Wais Owin ini telah ia kampanyekan sejak Desember 2020 lalu Namun baru saat ini namanya semakin dikenal Dr. Wais Owin terang-terangan nyatakan tak percaya adanya COVID-19 Bahkan menuding angka kematian tinggi akibat interaksi pasien dengan obat Dr. Wais Owin juga tidak ketinggalan mengomentari tindakan yang dilakukan dokter ataupun public figure Dr. Wais bahkan sempat menyinggung nama Raffi Ahmad dan memprediksikan ia akan meninggal usai mendapatkan vaksin corona Bahkan kematian Sheikh Ali Jabers pun tak terlewat ia komentari Melalui unggahan di Facebook yang dibagikan ulang di Instagram pribadinya At Dr. Wais 7 Ia menyebut kematian Sheikh Ali Jabers sia-sia Unggahan yang dibagikan pada 16 Januari 2021 itu Dr. Wais mengklaim jika kematian Sheikh Ali Jabers karena keracunan obat Kematian yang sia-sia akibat mempercayai alat abal-abal swab PCR Ujar Dr. Wais Menurut pandangannya Sheikh Ali Jabers salah diagnosa sehingga diberi obat yang salah Salah diagnosa maka obat jadi salah tuturnya Dr. Wais Owin menyebut Sheikh Ali Jabers korban dari keracunan obat antivirus yang bereaksi keras Korban keracunan obat antivirus yang bereaksi sangat keras Dengan obat lain sehingga terjadi mortalitas asidosolaktat Ucap Dr. Wais Unggahan itu menuai pro kontra tak sedikit orang yang percaya namun banyak pula yang tidak setuju dengan pernyataannya Imbas tingkahnya menyebarkan kabar hoax soal dosis obat hingga soal konspirasi COVID-19 Kini Dr. Wais mendekam dibalik ciruji besi Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan terbaru mengenai Dr. Wais Ataupun sanggahan dari pihak yang bersangkutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.